Nggak usah pada kampung Tadi kalian nontonin kita main HP aja ya Thank you, nyanyi flash Guys, nanti deh tunggu temen-temen berkumpul Baru kita, kita live-nya 5 menit aja ya Soalnya jam 00.00, Onil udah berubah Bagus ya disini, itu juga bagus Jernihan disitu nggak sih? Nggak, sebenernya sama aja karena itu lebih kecil aja nggak sih? Ini lebih terlihat pecah Oh iya Kalau gini ngapain di zoom ke ibu-ibu ini Apa-apa di zoom Ini kan besar jadinya Kok nggak di tengah gitu sih lah Emang nggak di... Oh gini loh bro Oh iya Nggak salah Nggak salah Nggak bali, bali, bali Eh tapi enak, kayaknya enakan ini deh Apa? Enakan tidur lah bro Tidur, bangun-bangun gajian Oke hari ini udah lama tau nggak showroom bareng Bener, terakhir kalau nggak salah waktu Kita punya cemilan Tenggo panjang dan nagih Yeay Muka yang punya lo aja Ya itu punya gua Ya gua juga punya nih, gua kasih Gini kan Punya gua ini Punya lo disitu pencuri sumpah Ya sama aja Strawberry flavor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini sangat match dengan baju gua Can Gua bisa menjadi kelinci Hmm, aduh kan punya gua Kekecilan nih Apanya? Komennya jadi nggak kebaca Apa gua Gua tuh kayaknya udah minus Daniel Cuman gua nggak ngecek Ngecek lah Ngecek lah Lu minis berapa? 275 Aduh, gua cek 075 Jauh beda Ada silinder juga Beda juga ya? Kok beda da? Iya bener Gue ngetuknya pake blokung Beda lagi Kalau gua nggak tau Gua nggak pernah ngecek Gua merasa Waktu gua nyetir Terus gua ngeliat Mobil yang di depan tuh Kayak udah lumayan burem gitu Tapi kalo nyetir Nyaluh Apa? Aman aja Kalo nyetir deket Tapi kalo jauh Nggak bisa Makasih udah dateng kembali Makasih udah diundang Udah berapa kali kembali Kalo pasang Gue Kalo perform Tiga Kalo visit Satu Kalo jalan-jalan Satu Ah! Pink masuk nih Apa? Gak tau deh Kayaknya duit Soalnya kecil Gue bener-bener Masal BA Kita showroomnya kayak member normal Gue mah normal Lo nggak normal Lo ya nggak normal Line up di Samarinda siapa aja Ini belum masuk di jadwal kita Kak Bisa jadi fatal Atau belum DP Kenapa sih? Nggak tau Enak tapi nggak lumer Makan konsepnya nggak lumer Makasih Di sekolahnya Kita kan makan di kasur ya Gue merasa ada rempah-rempah Iya Nanti kita Terang aja ya Onil bawa vakum See you Jogja Eh lu tim apa? RKJ Surabaya dulu Gue ramu nih Gue suruh Jogjakarta dulu I don't want that I don't want that I don't want that Stop it gue capek banget liat muka onil enggak apalun sila aduk siapa enggak Azizi kayaknya deh guys juga Gua tanya bikin bukain Nama sih disekuletnya Hai udah olah nih udah ada tuh ada-ada ini 27 Juni aturan cintas kayaknya itu deh ya kayaknya satu lagi deh terlalu bentar ya Hai tapi cari men enak atau ini aja nih kalau dulu mau disini dipilih enggak ada ya ada sih harusnya enggak ada di lu mau kan enggak mau Niel ini satu kamar sendiri Hai masuk ngasuk-ngasuk sendiri Hai iya udah gue pake tisu aja Makasih diskoletnya abis tisu kita lo berapa yang harus gue telponin posong emang iya hai 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 singlinya nggak Oke, udah Niel makan si Niel Niel diet Tuh kan Kenapa sih? Emang jelek nih Gak ada gue pake Coba lu Wifi-nya HP gue aja Kayaknya satu lagi Emang jelek nih Gak ada gue pake Coba lu Wifi-nya HP gue aja Kayaknya satu lagi coba Ini ya Gak tau Tapi tadi gue pake yang atas Lu yang plus Enggak Ini habis gara-gara lu Tau gak Aduh gue pake olali aja Guys, kita ketemu di meet and get Setelah bayak Kita ketemu gak? Menurut lu kita ketemu gak? Aku sesi 1-2 Jalur 6 Gue berapa? Lu Tahari Sabtu 1-2 Jalur 1 Two shotnya Aku Jalur 6 Sesi 3-4 Ola Panjang gak? Panjang Apanya panjang? Itu sesi 3 Eh Jalur 3-4 Jalur 3-4 Tiga dan 4 Tiga dan 4 Ya Allah Ampung Masih ngelag Tapi suaranya ada Tapi Eh rambut aku udah panjang lagi Ya Tau gak sih Gue lagi kangen-kangennya rambut panjang Gue Namanya juga Ada masanya Lu katanya mau ngurangin manis kan Ini makan yang asin Tapi gue gak makan ininya sih Tapi ini kenapa Kayak dikit banget ya Toppingnya Aku pengennya makan Makan-makan malem Nasi Jadi si onelnya dia sindrom ya Namanya sindrom bubuk Gimana nih Cepet Nel Jadi tiap detik dia Ngomong Gara-gara yang di tiktok Si Aji ya Jangan kagetin aku ya Dor Balasnya gue mau tuh Main sama mereka Iya gak sih? Makan lu extrovert Lu harus main sama mereka Tapi gue takut mereka tuh kayak Gue kasihin sama mereka Kalo misalnya mereka diserang Tidak sama Fancy deketi Dia kan temen sama Jasmine Oh Gue temen sama Jasmine Gue pernah Gue Kayak diajak main gitu Oh iya Cuman gue Beri sama Jasmine itu Gue kayak Aduh sebaik gue Kasihkan sama si Jasmine Yang Emang gak apa sih Kalo berteman Iya kan Cuman gak sih Cuman gak apa-apa Mungkin suatu saat gue Akan main Siapa dia? Tersiap 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 Tapi Joshua Sejak kapan gue suka di Jasmine ya? Tahun Karena? Karena Suka aja Sebenarnya ada di Seven? Enggak Lu Jacket di Fortress Empat lapan Enggak? Enggak Ada berapa mereka? 13 Tapi mereka masih aktif Semuanya Mereka gak wamel Nanti tahun ini Tapi tuan siapa? Tuan siapa apanya Yang paling tua di mereka Itu seumuran Jimin Tahun Gitu Ya kenapa sih la? Kenapa? Kenapa sih ini? Kayak gue tuh capek banget deh Dutup kan gue mulai Iya enggak Belum suka Terus semenjak kita Semua main di Apa? Semenjak kita main di rumah lu Enggak yang kita main di rumah lu? Terus kita Si Onel diracunin tuh Lagu-lagu BTS Oh iya waktu itu pada nyetel Bahkan gak BTS doang gak sih? Ada beberapa yang lain Iya iya Enhypen TXT juga Disitu gue lagi suka-suka sama Enhypen Oh iya Iya baru kan? Iya waktu itu baru Baru setahun Terus Apa ya? Thank you DiscoLight Apa? Terus si Onel jadi kayak Mencari tahu Suka deh Mau sekarang gue yang udah gak tertarik lagi Iya ada fasenya gak sih? Bener Waktu itu gue suka banget sama Stray Kids Sumpah Iya iya Sampai Beli pece Beli album Sekarang nganggur Gimana gue? Masih Ya makasih juga Yang udah dateng tadinya nih Fes Sekarang gue sukanya lagu apa coba? Lagu Indo Apa? Bernadia Eh aku juga lagi suka Aku suka satu bulan Belum ada satu bulan Sebenernya gue gak Kayak Liriknya gue gak real sama sekali Cuman kayak Karena muncul terus di tiktok gak sih? Juga jadinya kayak Sama Enggak Itu awalnya gue sih yang suka yang Apa mungkin Apa mungkin caraku Enggak Tapi menurut gue Kenapa gue suka itu Karena Dia tuh Liriknya bagus Terus gue Gue suka banget lagu sedih kan Sama Lagu tidur gitu Gue tuh butuh lagu itu Gue juga sekarang jadi suka denger ini Day6 Day6 Lalu gue sedih-sedih Iya sedih Maksudnya gak sedih-sedih semua Maksudnya kayak Kalau gue denger itu Gue ikut sedih Ngerti gak sih? Iya ini Kayak ini Iya Kayak gini Gue tuh suka banget Yang bisa membawa Empat teratas Yang masih sepi Yang empat teratas Ini mereka tau kan Waktu itu viral juga kan Sumpah kini mereka tau Liriknya kayak Sebelum dirilis kan Iya Berarti dia tadinya indie ya Yang gak pake Kayaknya Gak pake apa Sudah adakah yang gantikanku Yang khawatirkanmu setiap waktu Berceritakan tentang apapun Sampai hal-hal tak perlu Kau bisa jangan Dada guru Tapi Gue kan suka banget Dulu gue Nonton Waktu lagi pandemi Gue suka banget Nonton series Indo Nah gue nonton Dikta dan hukum Sama I love you silly Terus 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 itu yang main Agil Dito Gue suka banget Agil Dito kan Maksudnya kayak Dia bagus gitu actingnya Pas gue liat ini Satu bulan Ini-ini tuh dia Oh model ini Model ini Ya Dulu kan gue gak suka lagu Indo ya Semenjak gue temen sama Adel Sama Onil Sama gue jadi sekolah ngindo Habis tulus Oh iya Dulu tuh kita sering dengarinnya Tulus Juicy Lucy Terus apa tuh dulu yang lagu-lagu Kalo kita lagi main Kalo Juicy Lucy tuh gue gak sukanya Karena dia alunannya masih ceria gitu Disana jam masih jam 11 gak sih harusnya Jum 12 Gak jadi Gue lagi kepikiran itu Intrusive thoughts Suka kepikiran tentang itu suara kucing Woy Sumpah lah malas gue Aku terlihat Aku Menurut gue ini tuh bukan buat Kalo ini kan buat pasangannya ya Ini tuh gak buat pasangan doang cuy Kayak buat semuanya bisa Universal ya Anjir Anjir Apa banget lo? Gue setiap nyetir gue denger lagu ini ya Bener-bener se Terus gue suka denger payung teduh Oh iya dulu Dulu gue ada jaman-jaman tuh gue denger payung teduh masih sekolah Jaman-jamannya Indy Mas is ya Tapi dulu kan masih Masih as payung teduh belum bisa Thank you disco white Kalo Malik suka gak? Suka Suka dengerin juga Agar semuanya setuju Dan yakin pada pilih Iya lupa ada yang minta member-member Apa sih? Ponytail? Sebenernya tuh ya rasanya di ponytail itu Kayak dijambak Bener! M up! Itu tuh kayak Bener-bener Rambut kita tuh dipegangin Iya Bener-bener kayak ditarik Ini tuh Dan bahkan setelah semua Yang kau lakukan padaku Ku tetap belakang Buar gue sekarang elu Mau Siapa? Oh ini cuy Oh apa? Tissue tissue Ada es batu Oh pusat es batu Ada sih kayak Gue tanya ke disurut Ada Lek banget SRO lah katanya Emang iya iya Tapi gimana dong? Device-nya atau apa sih? Gak tau Gak iya kayaknya emang Jaringan Thank you disco light-nya Gue aja sekarang udah jarang tau lah Nyemberin es batu Udah gak kayak dulu Dulu-dulu kan gue bener-bener Selalu nyemilin ya Jangan sering-sering Gak tau Kenapa sih? Gua mau air dingin sih Gua ngejemilin kan? Sama O'Neill how are you Chantaku? Aku 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 Kita udah gak belajarin bareng lagi tau lak Iya Terakhir Tapi kita pernah waktu itu jalan bareng Kita makan di Blok M Tapi itu pas jaman Slap Show gajih Hmm? Kapan jaman Slap M? Ya Allah Niel Sakit banget hati gue sekarang tau kan kenapa Waktu itu waktu yang kita makan gultik bareng Oh ih gue inget banget Iya Kita makan itu abis show Terus Oh gue inget kapan terakhir kali kita jalan berdua Kapan? Waktu Udah setahun lalu Niel Apa? Waktu nyari kado Lulu Masa itu terakhir? Iya Di TA Yang gue foto sama Minggi itu Yang kita makan kari Iya Iya Masa silah itu terakhir Kayaknya kita gak pernah jalan bareng lagi sih Enggak harusnya ada sih Apa? Tapi kita lupa Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gue juga pernah pergi berdua sama Ono Tapi gak tau ngapain Inget gak yang mobil gue baru waktu itu Apa? Iya deh tau yang baru Sorry bang Ngopi bang Waktu itu Yang lantas sih Yang gak tau ngapain Yang gue jemput lu di FX Yang kita ke Blok M Gak tau tapi ngapain Ke Blok M Oh iya 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 Kita ngapain sih? Iya kena itu Itu kita ngapain sih? Ngapain ya kak? Gue juga gak tau Gue akhir-akhirnya udah sering pergi sendiri Demi apa? Gue gak bisa pergi sendiri Waktu itu yang abis kita Fotoshoot itu Nah bukan Terima kasih discolightnya Fotoshoot kapan? Fotoshoot itu yang pagi-pagi itu ya? Gue gak ikut Tapi gue tau jadwal Oh iya bagi-bagi itu Nah Itu gue Pergi sendiri abis itu Lo kalo pergi sendiri tuh Potong rambut Lo potong rambut sendiri? Iya Emang kenapa? Gapapa sih Cuman kayak Siapa yang Cinta badan nabinya? Enggak Siapa yang kayak Biasanya nih Gue kalo bisa potong rambut Gue selalu mau kayak Ada orang yang First impression Sama rambut baru gue Ya kan besoknya langsung kegiatan Langsung gue kayak Besoknya GNFM tuh kita Oh Berarti lo Potong rambut pas gue GNFM radio Makanya kan gue langsung nanya Kalo kakak Herdu Kakak liat gak rambut aku Ada yang beda gak? Oh iya lo juga nanya sama gue Liat rambut gue Terus dia gak jawab Busuk Gue gak ada yang beda Gue gak tau soalnya kalo misalnya itu Ya soalnya mau dibentuk aja sih Gak dipendekin Sakit hati gue kalo dibilang gak terlalu beda Gak ada bedanya menurut gue Gak ada bedanya tuh sampe kayak Sifat baikmu yang orang tau Apalagi lagunya? Lagu yang kita berdua tau aja Apa? Apa? Lagu yang kita berdua tau Gak tau Bangtan Janda Udah lama sih tapi gue gak tau Itu haruman Haruman Harum manis Eh gue mau post tiktok tau Guys Gue pengen post tiktok Kalian semua harus liat Halo iya Halo iya Halo iya Ini juga nih Kamu dari tadi kenapa sih dia maja Bedmode mulu Orang lagi ketemu kayak gini tuh Ngobrol atau apa keringi Dari tadi dia maja bedmu Terus aku gak tau gimana lagi caranya Serah kamu lah Menurut gue Kenapa今回 buat ke Kuto? Berbikirkan yang cantil Speaker 1 Si Sony waqwawi Buat banget lagi Parang kalem pada mood banget ya Terus jajement Oh iya itu gagal ATWUCAK atm nya ayo 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 lagi ucak atm nya ucak diolah lagi liatin tiktoknya jessie kangen ya aku tiktok tiktok ada videoan aslinya nih tutorial mau post tiktok oh biasanya gue liat dulu lu kalau bikin tiktok satu lagu bisa berapa satu aja draft gue aja sekarang dikit tau lah lu percaya nggak berapa Assalamualaikum bubuk 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 draft gue cuma 7 yang dari keribu sekarang gue jarang banget bikin tiktok kenapa gak tau sih lebih kayak bingung mau bikin apa terus sekarang kan kalo dulu tuh gue kayak take sekali gue save take sekali langsung gue save buat opsi lu tau draft gue berapa satu udah gue suka udah gue langsung upload itu gue bahkan banyak banget yang kayak gue bikin tapi gue gak upload 2494 my storage good never gue beli gue juga beli yang berapa gue tadinya kan yang 5 terus kata Kak Arif eh 5 mah gak ngaruh apa-apa Kak Arif bilang yang 2 tera lu makanya beli yang 2 tera oh vantesan karena gue udah gak ganti hp selama 3 tahun nih hp terlama gue sumpah gue biasanya gue ganti hp setahun sekali setiap update gue ganti setiap update gue hp eh ganti ya harus lah guys aku mau post tiktok тому aku oke aku mau kalo aku mau ambil aku udahan lagi gue makannya aku mau post tiktok bukan sri Be friends Jarang post tiktok lagi sekarang Captionnya apa nih Aduh, paling pusing bikin caption Bikin daboy Gak tau ya, gue makin kesini Dulu kan tiktok gue kayak ngasel Gitu kan bikinnya Makin kesini gue kayak makin malu sih Kenapa ya Udah malu, apa karena gue udah gede Sama Gue kayak Sebenernya pasalnya, ah gue mau bikin daboy Tapi kemarin di Rigo gue Ternyata challenge-nya daboy Ya kalo challenge gitu kayak oke lah Tapi kalo kita upload di akun kita sendiri Gue tuh kayak Bring back JMTR Gawat, kita udah merasa malu Waktu Adele ngumumin Gret, terus orang-orang Pernyata-pernyata Miss JMTR JMTR Abis tuh ada editan-editan lagi muncul Tapi gue Sedih tau ngeliat editan ini Sedih dikit Di mana Apa editan muncul apa Ya itu, ya mungkin itu Mungkin itu Oh iya ya Bila gak sih Iya, sedih banget ya Biar repost Terimakasih diskelasnya Ini aja deh captionnya Wink 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 Sumpah AB Orang terlucu Sedunia Kok bisa ya Kok bisa ya Ya sudah Bye-bye dulu Gimana ya caranya Bikin Yang kayak AB Mau dengerin Aku tidur dulu ya Bye-bye Udah mau Bye-bye Udah mau Bye-bye Ya sudah Bye-bye Do you Lucu banget sih AB Kita mau babay dulu ya Ngamu babay Hehehe Ngamu babay Gue suka Babay dulu Gue kalau anak gue gak pinter ngelawak Gue akan marah sama anak gue Kenapa Gue bisa ngelawak dulu Emak Lutuh Gue banget gini Kenapa Kalau gak bisa Gue akan masukin dia ke stand up komedi Suca 55 Lama ya Dimiliki Pak Berahal Hal yang tau Kali denger suara itu Suara apa? Itu suara apa ya Kelasnya Kelasnya ini Bumah Bumah Ya sudah Bye-bye dulu Uh Gue juga Gue kalau ada konten kayak gitu ya Gue not interest Sumpah Gue kayak Jangan mengotori FYP gue dengan kayak gitu Tadi aku mau bikin ini, Bel Miaw, miaw Biar pun Gimana rasanya tadi lah, rasanya apa? Oh ya, waktu itu kan Gue suka bernadia itu Di saat Orang-orang ngira gue sama Jesse berantem kan Jadi Ada yang mereka bilang kayak gini Bernadia itu Vibesnya Kak Cila berantem banget Gue kayak Stop kampung Belum ada satu Onde juga malah berantem lah Kenapa digosipin juga berantem Tapi lo ngerti gak sih, lo tuh kapal yang direstuin J.O.T Masa lu doangnya Lihat nih berantem nih Berantem di AU apa gimana ya? Kagak Masalahnya editannya Eh mana ya? Bukan Masalahnya nih yang bikin gue malu Gue kan lagi GNFM GNFM radio Terus ditanyain Allah sama Jesse lagi Eh Kak Cila lagi berantem ya Gue kayak bingung banget Lu like ya Niel Enggak Muka nih ilang Tuh ada komennya Slow mo gitu Tentang Aga Enggak ketawa Kok gak ada ya? Mungkin udah dihapus karena udah baikan kali Enggak ada bae Enggak nemu Lagu yang itu ya Yang Itu di Drakor apa sih? 25, 21 Oh itu sebar viral lagi sekarang ya Gue nonton itu tapi gue gak masuk deh Mau masuk apa? Masih kayak gak masuk genre gue gitu Masa sih? Karena emang dia awalnya agak lama sih alurnya Enggak di sulatnya Gue suka bisnis proposal Halam tahun Cha 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 Ya gak nemu lagi Gak nemu guys Gue kemarin lagi nonton Queen of Tears kan Terus Terus Udah abis Sampai episode 12 Kayak apa? Belum gue lanjut lagi karena gak ada waktunya Kalo misalnya ada waktu free gitu Gue pengen kayak Aduh kayak gue mau nonton nih Tapi baru nonton dikit ketiduran gitu-gitu Menci banget sih rasanya Tapi gue benci banget sih sama Lu udah nonton Queen of Tears Udah Sampai akhir Mem Dulu lah tergila-gila banget Nonton Queen of Tears Waktu pada kemarin itu lagi ongoing Cantik banget sih ceweknya ya gak sih? Setuju Siapa namanya? Aksir berat gue ya Allah ngeliat Kim Jiwan Tapi gue benci banget sama yang penjahannya itu Sumpah dia jilat banget Yang simpenannya Bukan simpenannya Kakeknya Yang cowok Oh Siapa namanya? Namanya Pak Songhun Disitu dia namanya Lupa lagi Siapa ya guys namanya? Enso Bukan Enso ya? Eh bukan ya Siapa guys? Siapa guys? Namanya guys Maman Abdul Rahman Enso Enso Jahat banget Dia jahat banget Tapi dia sedih juga Kalau kita liat dari POV lain tuh Dia cuma menginginkan cinta Tapi lu jangan menginginkan cinta orang yang udah punya suami Caranya pun salah Tapi Di satu sisi Tapi dia sedih Tapi kan dia dibuang sama ibunya Jadi menurut gue yang paling jahat Awal-awal tuh gue pikir Yang paling baik tuh sih Istri bapaknya itu Kakeknya Ya istri kakeknya Tapi ternyata Itu dalang dari sebuah dalang Engkong gue agak Agak sedih Gue tetep agak tinggi sama endingnya Walaupun endingnya sebenernya mereka udah sempet bahagia Punya anak Tapi kayak Punya anak Tapi yang scene di akhirnya tetep aja sih Kim Jiwonnya meninggal duluan Gue tetep sedih dan nangis Kim Jiwon coba bangun Kim Jiwon Cowenya ceweknya Ceweknya Jiwon Jiwon Meninggal Meninggal Nonton Mothers itu deh Eh yang nenek meninggal itu Deket ga sama nenek lo? Nenek lo harus nonton Nenek lo harus nonton Nenek gue kalo bisa gue dateng Pasti gue kayak Apa apa mau apa? Yang selalu kayak gitu Surabaya Engga dong Nenek Gila kali ya Lo udah tebal sama gue Lo masih kira nenek gue Di Surabaya lo sama aja kayak orang-orang yang baru kenal gue Gue sakit hati Sumpah Gue udah lupa memori-memori kita Thank you for the memory Soalnya gue sempet tinggal bareng nandai gue juga kan Nah lo wajib nonton itu Nah gue tuh pengen nonton itu waktu itu sama Kak Gita juga Tapi Gak ada waktunya Gue nonton sama temen-temen kampus gue Terus Di hari itu gue dedikasikan Untuk temen-temen kampus gue Kita kayak bener-bener Gue tanya selesai jam 2 Tapi gue nungguin temen gue sampe jam 0 Oh iya Tapi gue panggung Karena mereka seru Biarpun Terus gue punya temen kampus yang kayak satu circle ini Iya ada boneka terima kasih Kak Cibel Cibel love Itu siapa yang Cibel lu ngapain disitu Oh itu fans gue lah Itu fans gue lah Lu ngapain disitu Lu bilang Dia bilang kayak gini Nila kemaren si alay lebay itu Aku kayaknya gak video call sampe Desember deh Gue eh Aku kayak gak mungkin nih Si kampung itu pasti Kayak Gak mungkin gak video call Cibel nyebrang Tadi kita lihat cerita apa sih Lu nonton sama temen-temen kampus Iya temen-temen kampus gue Kayak Gatau ya Kayak dia tuh Kenal JKT ya Kayak siapa sih sekarang Gatau JKT ya Dari Tiktok Asya Allah Gua kan Ya Alhamdulillah ya Terima kasih Tuhan Gua kan nonton Gua duduk paling pojok Sebelah gua tuh ada orang pacaran Tapi Yang sebelah gua tuh Yang cowoknya Gua disuruh pindah sama temen gua sumpah Oh iya Gua jadi di tengah-tengah Di tengah-tengah temen-temen cewek gua Karena Gatau mereka kayak Pengen jagain gua aja Oh Baik banget ya Baik banget Tapi yang sih Gua juga bersyukur banget Iya Terus Ada Yang aware kayak gitu Iya aware banget Terus kan Gua mau Dari kampus ke tempat nontonnya itu Kan mereka pada naik motor kan Terus gua mau naik motor Karena gua gak punya motor Jadi gua nebeng Terus Tadinya Gua mikir kayak Ya udah nebeng sama siapa aja gitu kan Terus ada satu temen gua Yang tadinya tuh emang dia perginya dibonceng Tapi dia bisa bawa motor Si cewek ini Akhirnya Yang bawa motor tuh temen-temen gua yang cowok Terus akhirnya Si temen gua yang cewek ini Yang tadinya dibonceng Dia bawa motor Biar dia Boncengin gue Oh Karena temen-temen gua takut sama fans jk Sumpah guys temen-temen Semua Sumpah Tapi ya Baik banget maksudnya kayak Iya kan Mengerti gitu loh Sumpah Love banget Biarpun kita Love banget buat temen-temen kampus gue Tolong di clip Biar masuk tiktok Thank you disokalatnya Good friends Yes Tapi lucu oleh jagain Iya kan Salah Tapi sebenernya Ga enak gitu loh Lu Onel juga temen-temen kampusnya Gua ini Apa? Gua pernah liat Emang pernah? Pernah Di foto Oh Iya yang baik-baik banget Sumpah Ya waktu itu Pernah ada satu kejadian Terus kayak Udah udah sini aja Yang disini Yang jangan disitu Iya kan Sumpah Terus kayak Dia Dia Gua paling suka temen yang tidak melihat gua sebagai member JKT Sumpah Soalnya gua kayak pengen sama aja gitu loh Kayak yaudah bro Kayak kita disini selalu-selalu bayar UKT Kecuali kalo misalnya Gua gratis Biarpun Setel lagu ya Lagu apa ya lah Yang asik Ga asik yang Slow-slow Tapi kayak Apalah Apanya? Tau Lagu Indo Lagu apa? Boleh lagu Indo? Iya apa tapi Lu dengerin Green Day gak? Dengerin Gua cuma satu sih Nes Gua cuma satu Udah ngerin Gede Last night on earth Onel sedih Kenapa sedih? Tau Gak tau ya gua tuh kadang tuh dilihat orang tuh Onel apa sedih Mukanya Bingung gak tuh kalo dia ngomong kayak gitu Demi apa sih? Iya kemarin gua show kayak gitu Onel mukanya sedih Tapi mungkin Mereka nilainya dari ekspresi ya Bingung juga sih Kayak lu juga gak tau kan Kayak masa lu harus kayak gini Setiap saat Kayak Happy Gitu-gitu Ini lagu Buup Gitu Kayak gitu gak sih? I take the postcard Send to you But it comes true Terus biasanya lu jawab mereka kayak Hmm Kenapa sedih gitu Lu jawabnya gimana? Gimana sih gua jawabnya kayak Ya emang Aku biasa aja Mungkin emang defaultnya seperti itu Ya kan ada orang yang kayak Mukanya jutek gitu ya Terus kayak Ih apaan sih dia Aku liat banget Padahal dia biasa aja Gitu Itu berarti Karakter muka seseorang Tadi katanya lagu Indo ya Soalnya olah Likwas aja Kita sebagai orang Indonesia Kita harus Fasih Berbahasa Inggris Benul? Till I found you Lu kalo denger lagu Dari Seberapa enaknya Atau dari liriknya Gua Gua tuh Kalo first impression Dari lagu Itu selalu dari nada sih Dari bisa dipungkiri Terus langsung baru gua Liriknya 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 Terus gua liat liriknya Ih ternyata kayak gini Wah gua makin suka Oh iya iya Sekarang lagi lu suka banget apa lagu Karena gua tuh bener-bener Setiap hari gua ga mungkin Nyetel lagu Sama Apalagi gua nyetir ya Nah itu dia Nah itu dia Apalagi gua nyetir Apalagi gua nyetir Apalagi gua nyetir Apalagi gua nyetir Aku juga naik transum Naik ojek Sama aku juga Gua kalo misalnya lagi naik Teji gitu Gua ini yang Pasti play lagu loh Gak mungkin ga play lagu Betul Tadi ngerekam kalian sampe memo penuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa ya? Udah di rumah belum sih yang tadi nonton di Bali Apa? Eh And it keep strong Kalian yang strong juga Kalian yang semangatnya Gua banyak sih nih yang Apa? Lagu Yang sekarang lagi suka banget Satu aja gitu Satu Bare-bare on repeat Saat-saat ini Yes Bernadia Tapi semua Bernadia Tapi sebelum Bernadia Gua sezah Oh sezah Kok gua cantikan di kamera Liat? Si pede Sama aja nih Sama-sama cantik Tapi menurut gua ini lebih kuning Ini lebih Kok lu ga nanya balik Lagi suka lagu apa? Kalo lu Lagi sukanya lagu apa? Gua seventeen Ku denger kalah Hehehe tukang Tukang Hehehe Sebentar lagi Cheers to you Apa itu lagunya tentang apa? Itu Oh kalo lagu yang meaningful yang on repeat Kalau satu, kalau Bernadia kan kayak yaudah gue suka aja, tapi tidak meaningful untuk gue gitu kan Tapi kalau misalnya meaningful gue, Nobody Gets Me sih Oh, itu apa emang artinya? Nobody gets me like, nobody gets me like you Tapi menurut gue buat orang-orang sekitar gue yang sekarang ada di gue gitu Kayak, itu dia, itu dia Coba gue cari ya My youth is yours My youth Cheers to youth Nih, lu liat, terus liat lirik ya Oh, ini lagunya sebenernya tentang mantan tunangan Susah melupakan mantan kasih, tapi menurut gue lirik Kayak kayak, what's left of you? Oh, ini lagunya Iya Lagunya tentang apa? Tentang kayak, lu tuh juga, lu tuh baru hidup sekali juga di dunia ini Jadi lu kalau ngelakuin kesalahan Kesalahan gak apa-apa Gak apa-apa Terus kayak ini tentang kayak, kita pulang-pulang dari kegiatan Terus kita ngeliat HP kita Terus kita bilang ke diri kita sendiri kayak, lu tuh udah bekerja keras gitu, kayak Itu cocok buat lu, lagunya Inggris lirik Lirik Sampai kita ngeliat Oh, ini lagu tanah kok Kayak lagi kalian lihat, kayak lagi buka juga ngeliat tuh, ngeliat itu ngeliat itu ngeliat itu ngeliat itu ngeliat itu ngga ngga, ini ngga 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 ngga, ini ngga 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 ngga.. di mana di dunia ada yang terjadi ada siapa yang bisa menjawab saya ingin mengatakan tapi kalau lagu yang ini kita kita teriak kita teriak kita teriak terimakasih terimakasih kita masih bisa tersinggung sama hal-hal kecil saya isa saya my self love aku self love tapi gue pernah insipir juga tapi itu ya jadi kan gue tonton tapi biasanya kalo misalnya ada kalo misalnya ada omongan-omongan tentang gue yang menurut gue kayak 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 misalnya kayak gitu, terus yang gue kayak dan gue sama kampung di hidup gue ya sih jangan ikut-ikutan bukan bagian dari anggota di hidup gue kadang gue kayak gitu tapi kayaknya gue gak bisa tapi ini yang betul-betul gue iya tapi serius oke kita ganti lagu sebenernya kita buat kebandingan kebalik banget gak sih kayak gue soalnya keras banget apa ganti lagu apa? nobody gets me kalo ganti lagu apa? saturn aja deh oh tau nih life's better on saturn itu tentang apa sih? itu kayak ini juga relate nih kenyang oh nanti gue juga suka lagunya backburner kenapa lo suka? soalnya kayak lo itu tuh menurut gue juga universal gak sih? lo tuh bisa jadi pilihan kedua tuh bukan tentang itu doang kayak lo tuh di kehidupan biasa pun kayak lo pernah pasti kayak lo tuh cuman bukan pilihan utama itu tuh cerita tentang kayak gue cape banget di dunia ini gue pengen pergi ke saturn ada lirik yang if karma really real kayak kalo misalnya karma beneran ada gak mungkin gue ada disini sekarang gitu kayak udah capek menjalani kayak makanannya gimana? makanannya ini demu ya apa? iya mau pesen makan? ada apa ya? menurut gue gak banyak makan gak kalo gue pesen enggak lah orang kita show gue juga lagi ngurangin makan tapi kalo misalnya lagi show gue bakal makan mau nasi mau nasi nasi bakar? gak mau nih ini unfair apa ya pengen yang gurih-gurih aja coba guys ada gak cari cari di ini deh besok SLRKnya besok enggak ini kan udah pindah hari belum ya? udah dong di mereka? belum iya aku makan ketoprak iya enak banget makan ketoprak lu mau makan nasi atau apa sih? eee gak usah nasi juga gak apa-apa sih tapi kayak pengen pengen yang pengen yang apa? gurih nah ntar boleh sih tadi aku nonton ke onda di jenny fest yeay ini mau kepala coba pikir dengan otak yang jernih iya enggak sih bangt aku ya udah lapor banget enggak gua tuh gak suka tahu lo mau ayam geprek ini ada ayam curus ayam geprek eh ada burger mana ini eh jadi Jauh sih, jauh lah. Enggak. Enggak. Enggak kan. Eh, malah dikeloh. Apa, strikus lagu apa? Yang mana mau yang apa? Enggak jadilah. Fast food ya? Lupa. Enggak apa-apa loh Nil, orang sekali doang. Kebab. Enggak. Enggak. Apa, apa nasi aja ya lak? Boleh. Ada pecel lele gak sih? Di balik. Ada lah kayaknya. Oh ini, ini. Yang kermes itu. Yang gue bilang. Ini deket deh kayaknya. Eh dia ada bebek gak? Ini ada. Eh mau. Mau dia lak, boleh. Ini. Lu gak beli? Gue liat-liat dulu. Gue punya yang gak pake nasi. Bisa gak request nasinya setengah? Takut gak abis. Abis. Tau gak sih? Yang ini di edit. Posternya ada Kak Agam. Eh tapi gara-gara lagu itu tuh. Boleh nobody gets me gak? Lu tau gak lagu nobody gets me? Iya. Boleh gak tapi? Oh boleh. Gue jadi pengen kayak ke. Apa? Banyak banget nih. Apa? Gue rame kermes, lele, lele. Eh kalau enggak mau seafood gitu kali ya. Cumi-cumi sauce pada gitu-gitu ada gak sih? Disini. Iya. Enggak misalnya. Ini dua kilo. Ada. Adanya cumi kermes mau. Taduh ya gue cari dulu. Kasih ya. Geprek jago sumpah. Udah g-bok gak sih? Kenapa sih semua orang gak mau makan gebok, gue bingung deh Lah gue mau lah Lo harus makan Niel Lo akan menjadi ibu peri Kenapa gitu? Aku suka banget poni, aku masih bersatu kita teguh Lah udah kesetel Keremes Keremes apa? Gue kayaknya mau lelek keremes deh Oh lelek, ada lelek Aku lele aja deh Ada sambel gitu, tapi sambelnya yang gak asing gitu Yang manis, gak pedes Sambel pecak tuh apa sih? Lelek kermes ada gak? Tadi ngomong, lelek kermes Tadi kermes Rasi tempe tau, oh ini cuma tempe tau, yang kermes paha bau Jangan lupa Tidak lupa Lelek kermes isi dulu Ya udah kedua aja Ini doang Emang gak bisa tambah nasi? Bisa Tambah aja Tambah aja lah Masih ya Ada nasi buduk? Nasi buduk ya juga Ada nasi buduk ya Udah 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 Apa namanya? Sambet dil nantuk Oh ke T T.O.T Bakso enak, ih baru ngomong Tapi aku enggak tahu Oke, Ola Asli atau palsu T.O.T Orang belakangnya juga lapang T.O.T Oke, sudah Terima kasih Makan saksang Orangnya enggak makan itu Apa itu? T.O.T Kayaknya nanti sebelum kita tidur kita harus Mengkebas-kebas ini semua deh Iya harus Jadi Kita mau Ganti lagu Apa? Kita mau ngomongin apa deh? Lagu aku ya? Aku enggak suka banget Aku tahu aku orang tertelat tapi aku kayak Dengan lagunya aku sedih Nick Itu Android apa? Enggak Smart Sama aja dong Beda tahu Kalo smart itu cuma bisa nonton film di aplikasi film itu Sama aplikasi filmnya cuma satu sama nonton di... Eh bukan... Nah kalo yang android itu bisa download-download yang kayak aplikasi lain Iya iya tau, kayak semuanya ya Biasa tanggal 8 ya? Sekarang tanggal 7 Gak sekarang udah tanggal 8? Enggak Kalo gak sih? Ini fun fact banget ya Gue tuh selalu ke Bali itu antara tanggal 6 atau tanggal 7 Masa sih? Enggak Nanti gue ceritain Oh lagu ini! Gue juga tau lagu ini Gue baru suka Waktu kemarin kan kayak Li, kayak Gita kan nonton kan Day 6 Mereka udah ajak aku gitu kan Tapi kayak Tapi mendadak gitu Terus mereka ajaknya Itu bener-bener aku lagi sedang di rumah Terus aku lagi tidur Terus tiba-tiba aku bangun gara-gara teleponnya ke Li Oh mau ikut gak nonton Day 6? Aku kan waktu itu belum dengerin kan Gak deh gak usah Aku juga baru bangun gitu kan Terus jauh juga venue nya Eh! Beberapa lama kemudian aku langsung kepoin Day 6 Kayak Gue tuh selalu telat Kalo suka neka kita ya Day 6 ya? Suka BTS gue telat Suka 7 dan gue telat Sebenernya gue telat Emang Suka Telat Tapi ada gak satu logo Jackety yang kayak gila gue suka banget nih? Ada Ada Apa? Aku suka banget sama lagu Tebak Heavy rotation Tujuh Sama kayak FC Katrina Fred Chicken Apa? Lo paling suka lagu apa? Waktu itu gue suka banget perbuatan angin malam Gue juga Itu yang mau gue jawab tadi Karena kayak Kayak Lagunya Linggi banget Sama gue sempet suka banget sama Better Bener-bener kayak gue merasa dipeluk sama lagu itu Iya sih Tapi itu lagu Grab Iya sih Tapi kayak liriknya bagus Soalnya perbuatan angin malam tuh Ini kan Ku ingin Bertemudangan Bahkan gue sempet bikin Lagunya manja banget Klinggi banget Jadi gue kayak Ooooo Mana ya playlist gue Sama Juaru sih Ada Jaslyn Jaslyn siapa? Juaru gue selalu Nomor satu Ci Jaslyn Err Ci Jaslyn Demi apa? Gatau deh Eh Ci Jaslyn siapa? Sebenernya gue suka lagu Tokuni Temo Cuman kayak Akhir-akhirnya lagi sering dibawain kan Jadi gue akhir-akhirnya lagi gak dengerin lagu itu Ci Jaslyn Ci Jaslyn Jaslyn Ada banyak gue tampol ya Ada Jessica Ada Jaslyn Live di Youtube Ci Jaslyn Hai Ci Jaslyn Hai Hai Waktu itu aku pernah ketemu Ci Jaslyn tau Waktu itu gue lagi jalan sendirian Tiba-tiba Di tempat Make up gitu kan Tiba-tiba Lah Ci Jaslyn gitu ya Terus apa? Iya dong Terus dia bilang kan Oh iya Iya Ci Jaslyn lagi sama temen-temennya Gua tuh ya kalo misalnya Gua tuh ya kalo misalnya Lu, lu dulu suka banget gak sama lap time masa remaja? Hehehe Kan dikasih nih Wah bener banget Oh suka-suka Gua tau lagu kecukan Ci Jaslyn apa? Apa? Apa jilanya gue rumah? Apa? Apa sih? Apa? Sebutkan lagu pajama di MM terakhir Oh Si Hi Shirt Si Roi Shirt Eh bukan Wah Soi J Yang Ci Jaslyn Ci lu suka banget lagu apa sih Ci? Dulu Wah Soi J Sumpah dulu Ci Jasnya suka banget lagu Wah Soi J Sampai setiap GR dia minta lagu itu Di komen lah sama Ci Jasnya Mana sih komennya? Kita selesai Oh iya diem lu kata Ci Jasnya Lagu apa itu? Lu dulu apa? Lu virgin love apa lagi? Iya virgin love Lu virgin love sama kayak gue Ya lu gue stress banget shooting ini sumpah Iya banget Ini gue kebeset-beset sumpah Iya iya banget iya banget Throwback guys throwback Ci Ci lu dulu tim apa Ci? Ya ampuh udah lama gak denger ini tapi kayak merasa kayak asing Kita bawain live ini waktu Heaven kan? Thank you di sekolah Lu dulu tim Marikyu atau tim Tim gak masuk lagu apa-apa? Emang ada yang gak masuk lagu apa-apa? Orang pria aja sampai dua kok Iya Catherine dua-dua Tuh itu lagu apa nih? Saatnya kalian dengerin Virgin love new era version Sumpah yang menurut gue kalian semua tuh harus dengerin lagu JKT secara keseluruhan Karena yang bagus tuh bukan cuma itu doang ya gak sih? Iya kepencet Kayak tadi gue agak kecewa pas flyingnya ternyata gak sebanyak itu yang sama Iya sih sebenernya Gapapa ya kalian beli lagi ya Gapapa kalian belajar lagi ya Gapapa dengerin dulu pelan-pelan Aku juga kalo lagi dengerin lagu Grup yang baru aku suka aku kayak Kepo dulu nih judulnya apa nih Aku dengerin Terus aku cari liriknya Tapi yang sampe sekarang Gua masih dengerin tau gak apa Langit diru cinta searah Sumpah Kalo gue nyetir gue dengerin lagu itu Oh iya Yang apa? Yang versi lu Gua suka partnya Freya Yang in slow rap ya? Iya Kayak itu tulus banget Langit diru cinta searah Terus gua bayangin muka Freya yang kayak senyum Gitu ya Di dewasa Bicara bicara Biar pamer saja Sumpah ya Gua tuh dulu anaknya SG banget tau Iya 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 Lu sampe tersering gak sih perform SG? Iya gua tersering perform SG Karena Gua tuh kalo gak salah Blokin siapa ya? Kaif bukan? Iya Jadi gua blokin Kaif Tapi Kaif gantiin blokin siapa gitu Dan orang yang Kaif gantiin tuh udah Udah graduation Graduation atau kemana Gua gak ngerti Oh gua satu lagi sama Eh Terus Bajunya Bajunya Jadi kalo misalnya baju gitu kan Kita ada pasangannya kan Kayak misalnya O'Neill Sama Indah gitu kan Kenapa ya? Gua sama Kadey Oh Dan Kadey kan waktunya cedera kan Jadi Baju tuh Terserusan gua yang pake Terserusan gua yang pake Terserusan gua menunggu Dan muat khusus Sini kau Hanya menjadat percuma Ada gadis yang ditinggalkan Sikit-sikit minority Tak mengalami ritual itu Gue selesai sama Kak Indah, gue juruskan Ramune terus Oh iya Gue gak pernah gak Ramune dari Desember Oh iya? Ini selalu Ramune Gue gak pernah kalau gak SNM Gue kayak blocking tetap Selalu SNM Warna unu unu Dulu setelah kesukaan gue SG deh Gara-gara blok tengahnya enak banget Virgin Love Terus apa lagi? Pembatas Terus Ini SG enak Cek Youtube Ci Jaslin katanya Nanti abis dengerin lagu ya Ini bocil kenapa belum tidur sih Masa ada yang ngomonginnya Kak Aduh muka simetris sama covernya Tidur Menurut gue udah nonton showroomnya Kayaknya emak lu bakal marah kuatanya lu habisin buat nonton showroom Orang-orang ini loh Abis ini siput Kamu Gajem mulu Enggak sih gak mau Pasangan pertama itu indah Terus gue liat gue si SG ini tuh mean girl banget Gajem mulu Gajem mulu Yang Yang Suka Suka Blok pertama ya SG Pesaran makanan udah sampe mana itu? Belum? Laonnya jangan geret dulu ya Hmm Kita pikir-pikir dulu ya Hmm Tapi gue gak nyangka si Adil Lu udah tau belum? Enggak Gak tau Gue kayak udah tau Cuman gue gak Gue lagi ID NY kemarin Oh iya Gue kayak udah tau Cuman kayak gue gak tau kapan Terus dia ngomong kayak gini Kok kita shownya weekday sih? Tumen banget kita show weekday Ala-ala Padahal juga Dia udah tau pasti Itu RKJ Oh iya nih Cik 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 kita nonton Cik Padahal dia udah tau pasti Itu RKJ Oh iya nih Hiiii Woi Olah 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 Tim T Fly Apa? Believe in each other Believe in each other Shining brighter than ever Tim T Fly 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 Oh iya Iya gak sih fly fly high Ci apa cih Gretitude! Always! Cik apa Cik? Cik apa Cik? Kita Cik dulu! Gretitude! Gretitude! Always! Apa ya dulu? Gretitude! Tapi waktu PCs kan waktunya bawain laptime kan Gretitude always ya Gretitude always ya Pokoknya waktu itu New Era bawain laptime kan Buat belajar buat apa gitu Gue dengan sombongnya Dengan set-list Tim T yang ada Si laptime itu gue jago Waktu itu seri T Show ga sih? Gitu lagu susah banget susahnya tuh kayak kanan-kiri beda gak sih terus ada arah-arahnya gitu bener dengan lagu apa ya dulu kita pernah bawain ini gak sih kalender yang dipercepat pernah Bono song dulu tim-tim Bono songnya tuh kita kayak pareo terus kalender dipercepat apalagi waktu itu hasilnya sempet nggak iya eh gua akademi aku dulu kita apalagi ya Nah terus ya ini fun fact banget ya apa gue dukung Fionni jadi next captain sebenarnya lu harus tahu ya Fionni tuh dulu ada saat dimana kita tuh nggak ada latihan kita emang lagi libur gara-gara itu tuh kita emang lagi masa-masa pandemi gitu ya cuman si Fionni ini semangatnya bener-bener menggebu-gebu dia minta latihan hahaha menurut gue itu bener-bener kayak cinta jeketi banget dan emang dia idol banget gak sih bisa semua orang pengen libur dia pengen latihan gue memberikan jempol untuk lu Fionni terbaik emang terbaik Fionni best best sekarang apa apa itu sih ya kalau dia mau udah bebas yang nonton cijasnya 5000 orang cuy Ya Allah 611 ih banyak ya kalau bener kalau ini kan banyak banget ya kalau sih kita lagi video call tanpa tanpa video call tapi kayak delay gitu ini delay satu jam soalnya kita di Bali kita Weita 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 Emang nggak boleh ya oke sih kalau nggak boleh kata gue kata gue sekalian telepon gue aja ngasih bro kenapa sih kita harus lewat setelah iya 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 menurut gue telepon mau nggak atau kayak lu udah bad mensual si jaslin si hiperbola itu jangan gitu cijaslin tuh parten relaks gue oh iya gue tuh serileks itu sama cijaslin gue iniin ini lu ya udah kalo lu udah battle sama gua matiin aja jangan ci kita motofon lu ci sumpah gua lagi ngurusin makanannya sionil sionil gabisa di lu kalau belum makan bebek emang lele maksudnya kita motil funci jaslin aja ya coba kita ini yuk bring back bring back bring back memory bring back tim di Niel lu bersihin makeup pakai apa pakai itu itu apa cleansing cleansing oh gua mau minta kapas buat matanya gue akan lu bersihin mata pakai apa pakai balm bisa gue nggak bisa cuy bisa keras banget sumpah Oh foto kita udah ada kita lihat tuh ya tadi kita kenapa tuh tuh ini keras banget kayak tuh Hai sedih ditinggal Kakak ini lucu banget lah kok kutain internet aku habis Hai ethernet Halo semuanya udah belum thank you disco light gue ganti mempake HP HP nih Hai bater aku juga tinggal 26 jika makan datang kita selesai ya kalian juga biar tidur hai 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 gua ingin dulu deh atau semuanya dulu ya hai 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 buat cijaslin yang nonton ini Cik gua sekarang suruhmu pakai HP jadi Hai kasih tunjuk makanan dulu oke nanti ya belum dateng hai 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 oke oke nah Hai nanti-nanti kaya Musiko hai 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 lord Hai wow bahwa buat keluarga dari pintunya Hai Hai saya mau menerang apa thank you disco light Hai mau habis mata Hai enggak gue cuman gue sooo tapi itu gue lewat penyanyi siapa yang nyanyi Noelle Eliam Ben ini apa kakak adek Ben ini apa oh sis ayo we just the word and words betray sometimes we lose our way it's okay hai ayo jeng tempomen yang lebih gede tempomen yang lebih gede tempeng 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 mau ga Niel? enggak enggak aja aku soalnya kalo misalnya biasanya gue pake inian pake apa sih namun gue pake namun lu juga ngain itu? emang itu apa? gue pikir tadi ini apa ya? ntar deh gue liat sama-sama kita akan kompres matanya kayak gini kalian tau dibalik makeup JKT48 yang cantik-cantik banget ini pasti gamer plus ma maksudnya Niel ada ga lagu tiktok yang gara-gara tiktok lu jadi suka itu ini ya Niel sebenernya gue tuh kebanyakan lagu-lagu gue lagu-lagu yang gue suka itu lagu-lagu yang ada dari tiktok jadi gue takut sebenernya dibilang selera selera lagu yang jelek tapi menurut gue lagu yang viral di tiktok adalah lagu-lagu yang banyak orang suka berarti selera musik gue bagus dong bagus dong ya tau sih tapi gue ga peduli sih level cinta juga kan viral di tiktok gue ga peduli sama selera musik sih sebenernya gue juga kayak udah dengerin aja sih selama menurut gue enak ya udah gue dengerin karena gue mendengarkan ga tergantung gue harus dengerin genre ini gue harus dengerin musisi dari ini selagi gue suka sama lagunya dan gue suka sama liriknya gue dengerin aja sebenernya kalo kesukaan gitu misalnya kayak itu yang mostly kita dengerin aja ya ga sih yang mostly kita dengerin berarti itu tapi sebenernya gue mendengarkan lebih ke general sih iya bener kan gue suka banget lagu-lagu sedia terus kayak orang-orang tuh kamu lagi kenapa kamu lagi kayak engga sih perbedaan mata gue ya Allah sangat berbeda ya tapi ga juga gini itu ada berapa? Blackburn Ocean & Engine juga enak tuh okeh belum pernah denger full muncul terus sih di tiktok buat sound sound kalo POV-POV gitu iya sumpah gue tuh lu suka ga sih baca AU? sekarang udah jarang gue lagi suka-sukanya baca AU dan AU yang masuk ke gue tuh Zisha tuh gue masuk Zisha gue ga baca member JKT sih gue lewat cuy gue tuh emang kayak gak gak tau gak beranda twitter gue tuh bener-bener JKT semua gitu kan kalo gak JKT marah-marah fast marah-marah fast jadi kayak komunitas buat orang marah-marah sama gue emosi banget sih banyak banget orang selingkuh sumpah gue kayak gue yang selingkuh emang secakep itu ya ya tapi bener sih ini lah kalo misalnya ini tuh universal sih gak cuman buat kayak mungkin ya tergantung orang yang denger juga sih tapi gue nangkepnya tuh gue bisa kayak sama kayak no body gets me sumpah gue merasa kayak itu kan kalo kata si Zisha itu lagu tentang mantannya kayak sedih banget dijadiin second choice di hidup iya kenapa ya? tapi ada gak sih menurut lu orang yang terlahir emang kayak dia bukan buah tapi kan ada orang bilang lu tuh pemeran utama di hidup lu sendiri iya kan tapi kan kadang faktanya tuh lebih banyak kayak kayak lu tuh selalu yang opsi lu tuh cuman opsi tapi gue gak gak tau ya kenapa gue gak pernah merasa gitu ya gue agak gue agaknya terlalu pede tapi pasti mungkin gue pasti pernah ada di fase itu cuman tergantung orang bener lagi cerita Namin mungkin mungkin tergantung orang juga iya tergantung orang iya tergantung orang maybe i'm just not better than this i haven't tried betul tuh kayaknya lu pernah gak sih lu dipilih karena emang ya udah adanya lu aja oh sedih banget buat kalian yang merasa kayak gitu itu tenen kalian sendirian becanda maksudnya kita biar tersenyum semua ya kawan-kawan sumpah itu kita ketawa tadi kalo di klip kita jadi pembuli enggak maksudnya biar kita semua tertawa ya temen-temen aku gue kan sering ya kalo bisa ada tweet-tweet yang baik terus kan gue suka searching nama gue sendiri kan di twitter di X kan kadang suka ya no mention gitu kan terus kemarin tuh gue lagi bersin galeri terus gue tuh nemu ternyata screenshot-screenshot tweet gitu terus gue kayak merasa ih lucu banget gitu waktu itu dia ngetik gitu eh liat Ola Onil JKT lucu banget dah wake up wake up wake up gitu oh tapi dia bukan screenshot-screenshot apa? gue liat sih waktu itu dia kayak maksudnya belum following kita gitu lah terus kemarin aku liat ada yang ke 3D member yang paling gue suka tuh apa ya seterap ya abadi deh ini gue juga suka gara-gara ting-top sih gue suka dan gue nangis gara-gara lagi pas apa coba pas mobil gue nabrak itu terus gue langsung kayak sumpah itu sakit banget hati gue ini gue inget banget gue nangis ini pas gue lagi ngerjain buat sempro kenapa emang? gapapa ya namanya juga capek aja denger lagu kayak gini tiba-tiba nangis biasa aja sih lu pernah gak cari lagu yang khusus buat lu biar nangis nah itu gue kalo misalnya gue lagi PMS gue lebay kayak gue kayak serasa gue kayak sedih banget gue so-so inget semuanya gue merasa kayak gue capri gitu tapi abis itu gue puas abis itu gue kayak ya udah udah lega gitu langsung lega gitu kan sekarang gue udah bisa lumayan bisa nangis gitu loh dibanding dulu kan gue gak nangis sama sekali ya oh ya yang tweet-tweetnya itu kemarin aku liat kan aku ases memang yang paling gue suka sekarang adalah Cepio dan Onil karena mereka absurd banget kocak sampe mikir mereka pernah sedih gak ya di hidupnya terus gue pas liat itu kayak oh bulan 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 aku terus kayak wah ternyata orang-orang tuh melihat aku kayak se-happy itu ya gue tuh jadi kayak seneng gitu loh sampe kayak ngira lu pernah sedih gak sih gitu loh padahal kan beneran kita juga manusia biasa juga ya biarpun kita hilang tak lagi bersama tak lagi bercinta tak lagi bersama tak lagi bersama tak lagi bersama Oh soalnya abang gue editin mobil gue pake ini nggak lalu gue langsung kayak Dia abadi, abadi, untuk selamanya, selamanya Kalo gue, gue juga sering ada yang nge-tweet kayak gitu Bukan nge-tweet sih, kayak misalnya komen kayak Gila nih orang, misalnya kayak di editan ya, editan-editan fans Kayak gila nih orang lucu banget, pernah sedih gak ya Tapi gue tuh, awalnya gue gak sedih, cuman kayak, gue merasa kayak Semua orang tau ya kesedihan gue gara-gara apa Itu udah jadi rahasia umum Jadi kalo misalnya orang nganggep gue sedih, gue jadi kayak Mereka taunya gue sedih cuman karena itu Padahal kan gak juga ya, maksudnya kayak masih banyak hal-hal lain gitu Banyak hal, faktor lainnya Gue juga sering kalian bilang kayak Mungkin karena kita main berlalak di JKT gak sih? Iya, iya sih Jadi orang-orang mikirnya? Mikirnya kayak gitu kan Bisa Gue tuh suka nge-selin-selin-selin kata-kata baik gitu loh Karena menurut gue itu maru Karena gue kan se-word affirmation itu ya Oh iya, bener-bener Jadi kadang kalo lagi search gitu nama gue Yang kata suka nge-selin-selin kata-kata baik gitu loh Oke, sering aja bacanya, terima kasih ya Sudah suka dengan jokes-jokes aku gitu loh Oh Rocky udah dijual lah Hah? Gue padang wajahnya yang hilang Tak akan berganti Dia abadi Terus? Tapi kadang itu juga, kadang gue sedih kalo gue gak punya jokes sebenernya kan Tapi gue kan gak punya jokes setiap saat ya Tapi kadang sedihnya kan ya gak bisa bikin ketawa gitu Iya sama, itu misalnya Tapi gue jarang sih masyarakat gitu Iya kak, gue juga kadang-kadang aja sih Gue sedihnya kalo misalnya ada orang yang kayak Apa ya Misalnya kayak, dia tau nih kita orang lucu Iya, iya Jadi di, gak tau sih Lo ngerti gak nih ini, gue gak tau lo ngerti perasaan ini apa enggak Tapi misalnya nih Lo tau Lo tuh orang lucu Jadi Saat lo lagi kayak Ada satu momen kayak lo sama temen lo nih Lo sama temen lo Tapi temen lo bukan member kocak gitu Terus dibercandain Tapi dibercandainnya kayak yang satu bagus, yang satu kayak di Oh Karena dia tau kita lucu dan kita gak akan baper Iya, iya Iya, gue juga suka melasakan seperti itu kok Terus itu sebenernya Kayak gue tau di lubuk hati gue yang paling dalam itu sebenernya gue sakit hati Iya, iya Cuman kayak Sebenernya iya, iya sih Gue juga merasakan itu sih Tapi karena kita terlihatnya Iya, tapi balik lagi sih gue pernah kan mikir kayak Tapi balik lagi gue mikir kayak Iya, iya Ini bukan salah sih Cuman kayak itu kan Pandangan orang ya Satu hari saja Kau jadi diriku Kau akan mengerti Cuman emang namanya Kau akan mengerti Cuman emang namanya Permasalahan orang yang suka ngerti kayak gitu ya Iya Selalu dianggap Hmm Bisa dilucuin kapanpun gitu kan Diledigin apapunnya gak sih Walaupun sebenernya Kata dia bercanda tapi lucunya bukan dua orang Lucunya tuh cuman sepihak aja Iya, iya Lucunya cuman sepihak Nah makanya itu Maksud gue cuman Pandang tuh Makanya kalo misalnya Gue suka jokes yang Dimana gue ngerendahin diri sendiri Roasting diri sendiri Soalnya itu kita yang keluarin Tapi kalo misalnya udah orang lain yang keluarin Gue bisa kepikiran Iya Emang bener ya Kalo gue kayak gini Iya, iya, iya bener Gue sering tuh dapet kayak gitu Seandainya Soalnya batas lucunya terlalu samar lah maksud Apa? Batas lucunya terlalu samar Gak tau Batas lucunya terlalu samar Gak tau Gak tau Gak tau Kalo dibilang salah Coba sehari saja Satu hari Saja Tapi jangan terlalu dipikirin juga Bercandain orang Iya sih gue juga kayak gak terlalu Mikirin Cuman Kalo misalnya Apa sih ngomongnya? Lu pernah gak kayak udah Expect kayak Wow Gue udah mengusahkan ini nih Gitu Tiba-tiba Lu dikatain tapi itu konteksnya bercanda Oh iya Tapi posisinya lu udah mengusahkan itu Iya pernah Jadi kayak Yang ini Aduh 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 Lulus-lulus kakinya Gue suka kayak gitu kalo pagi-pagi Sakit banget Udah Jarinya jangan diituin dulu Udah deh apa itu? Jangan di gini-giniin Udah abisnya kayak gini kan Gue malem-malem nih keren terus gue kayak Ehh gue gini-giniin Udah deh abis itu Maaf real tapi lucu Tuh, lu semua emang suka Suka tertawa di atas pendudukan korang Dan kalian liat Apa yang gue lakukan? Gak ada Karena gue senang Baru diomong Gak apa-apa, makasih ya Kalo gitu aja mau diomong kalian tertawa Aku gak apa-apa kok Tapi gue juga gak suka orang-orang yang fake banget Bilang kita kayak, ihh gak kok Kamu kan kamu ini kok Kamu jangan merasa seperti itu Oh Kamu ini kok Dan gue gak suka Wah? Dibalitas kayak gitu Gak apa Maksudnya lu udah tau nih faksanya Misalnya kayak gini Oh apa Rambut lu pendek banget kependekan Terus gue bilang Enggak kok Rambut lu banyak Enggak tapi gue cuma suka Padahal lu udah tau kayak itu Kependekan banget Gue udah kayak gak usah selalu semangatin gue dah Tapi beda ya Mungkin karena gue emang suka Dengan kalo semangat-semangatin itu gue gak suka Walaupun gue tau Gue gak suka disemangatin Kalo gue Ya gue kontesnya bisa Gue juga gak suka gak disemangatin Gue sih ya kalo gue disemangatin Maksudnya bukan semangatin Maksudnya gimana ya Ngomong ya Thank you Ntar gak ada yang dimangatin Iya ntar gak ada yang dimangatin Bukan 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 kayak gitu loh Kadang tuh beberapa tuh kayak gimana Maksudnya kan lu tadi konteksnya kan kayak rambut gitu loh Maksudnya kan Tentang penampilan Iya Kayak kan gue suka Gue soalnya kan itu kayak lagi insecure Terus diberi validasi tuh kayak Enggak kok Sebenernya dalam hati kita tau Tapi kan ceritanya ada Lu pick me berarti Apa dong Gue suka disemangatin Tapi bukan semangatin yang kayak gimana ya Semangka Semangat yang Tapi Berarti gak sih semangat yang Gue waktu itu pernah Kayaknya cerita dia disemangatin Itu semangatnya lucu gitu Maksudnya kayak Bukan yang kayak Ngarah kesedih Tapi justru mau bikin kita ketawa Nah iya itu Kalo itu gue suka Cuman Kalo disemangatin dalam konteks Dalam konteks misal kayak Semangat ya Suatu saat kamu akan Ngili-ngili Tapi iya sih Gue gak suka Soalnya gue jadi merasa Emangnya gue serendah itu ya Buat Sebenernya terkadang ya Emang gue serendah itu Tapi kadang ya Ngambil positif juga Maksudnya kayak Yang Kalian masih disemangatin Gitu Maksudnya disemangatin Bukan kata-katanya apa ya Bukan gak suka Siapa sih yang gak suka semangatin Tapi lu Gak suka di posisi itunya kan Iya Gue gak suka waktu Posisi Tapi Ini Ini aneh banget sih Jujur Gue sama abang gue dan rande gue Juga aneh banget Waktu Kayaknya makanan udah dateng deh Makanan udah dateng Halo Tidak 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 Gue Gue juga orangnya terserah Kemarin gue digituin sama Kak Gita Kalo gue sama Kak Gita Gue langsung jawab Gue takut sama Kak Gita cuy Apa kita say good bye Tidak Kocek-kocek kaki Jusy Lucy Tidak Gue baru tau penyanyi Jusy Lucy pake BH Emang kenapa Enggak maksudnya Gue baru tau Itu dia orangnya Ya lu tiga bilang lu orangnya Orangnya Spesifik Gue udah tau sih Gak cuas Gangs Gue kayak Gue baru tau Dia penyanyi Penyanyi Tutup air mata Temani kecil Gini ya Tiktok dong Berdosa Kaku bedok Minta Gak cuas Ambil makan dulu deh Baru selancurnya Oke Terus ini gimana dong mereka Kalian aku tinggal Kayak yang di ini Ya Ade Ade mau tinggal dulu ya Jangan makan Jangan dibuka dulu sebelum mau balik ya Makan Temen sendiri Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Kita ambil makan dulu ya Kalian tunggu semua Kita akan kembali Tiro 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 Eh Tindo Tiro Terima kasih telah menonton! 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 Layarnya hitam-layarnya hitam! Ya udah, warnain sendiri! Paham? Kak Gem Makan Kak Gem Enak Beneran kerem Sampai ini Jadi inget Kucing gue Kenapa kucing lo Gue selalu kasih kepalanya Katanya orang yang suka makan Kepala ikan Itu berarti pintar Dan akan sukses Gue suka banget Aku pro-pro suka Gue pernah bilang gitu kan sama adek gue Gue pura-pura suka Kepala ikan Yaudah Eh kok kepalanya Nggak gak suka Terus kata adek gue gini Yaudah Berarti ntar lu kaya dan pintarnya pura-pura Terus gue jawab Setidaknya gue kaya dan pintar Walaupun pura-pura Walaupun pura-pura Lu gak Tuang semuanya Enggak Tapi gapapa bisa dituangan Bangun jam 7 cukup gak Cukup kok Jadi hari ini tuh Aku sama Onel Bobo lumayan lama banget loh menurut gue ya Dari jam 4 Sampai jam setengah 7 4 5 6 2 setengah jam Kok pake tangan matanya Jangan deh gue mau ngejek sepi Ini terlalu udah Aneh kita gak punya Ngejek landar Kau Paham Paham Simpan dulu joxmu itu Oke Akanku simpan di dalam jox Lu pengen gak tinggal sendiri Kenapa Mau aja Sebagai anak bungsu yang tidak pernah Dibiarkan sendiri Kenapa Kenapa Masa gak ada jawabannya sih Nil Enggak Ngangkut Kayak hidup gue 80% Belum gak privacy lagi deh Kayak semua orang tau Masalah hidup gue Mau sambal dibalik tuh Lata-lata begini ya Iya Kayak Asam Asam pedis gitu ya Asam pedis Kalau gue sama Jesse sekamar Selang perform Sampai kamar Gue langsung Mandi Disuruh mandi Amin Jesse Gue langsung mandi Terus Keringin rambut Terus tidur Main hp dulu ya Terus Main hp Sekarang saya pakai tiduran Dia sepengen bobo itu Makanya kenapa gue kalau sekamar sama Jesse gak pernah showroom Terus tidur Lalu ya Sekamar sama Kak Gita Tergantung Gue mau Gue mau ya Sekarang kita langsung Udah Jangan berbicara apa-apa Paling makan bareng Udah Langsung Di kasur masing-masing Tapi waktu Last Voyage Kok ini lagi? Kita gak tidur weh Kita tidur cuma 2 jam Gari-gari ngecerita Itu kan ya Yang kayak Tambahkan garam lalu balikan Iya Karena kalau kita lagi cerita Kita gak bisa stop Kayak waktu itu yang Lu gak ikut yang ke Bandung itu Kita juga gak tidur lagi Kita cerita Nonton Terus nonton film Bener banget Sering banget sama Kak Gita tuh Sering nonton film Gue pernah sama Kak Gita Sama Lulu Sama Freya Sama Jesse Pulang perform Oh yang tidak Sampai jam 6 pagi Kita gak tidur Mari kita ngobrol Cause baby I did it That should be me Holding your head Metam batteries Let's give me Let's hear Let's give me Let's give me Let's give me Let's give me Lamp like garantir hai 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 aku mandi lu lu mandi lama nggak nggak gue rambut gue panjang itu kan alisannya gue sama jacy kalau udah capek banget gue kaya sembari yang satu mandi langsung bersih-bersih berusin makeup atau dulu udah berusin makeup udah tinggal ini ya the special gimmick Hai yes itu mandi lama banget kan gue nah gue mandinya cepet jadi kaya dia mau suruh gua buru-buru biar dia juga bisa mandi tapi gue pernah yang waktu itu di Bengkulu tadi mana ya di sini lagi mandi gue ngembalikin baju lalu gue mampir ke tempat Kak Gita sama Lulu sama kerea gue nggak balik terus jacy nyariin gue pake satpam oh yang dia cerita ya ini nyariin gue sampe bener-bener ke satpam carin lagi ya ngabilang gue ngebobo HP Hai bye inyuki disi suara i can go to you believe hai hai lagu anji oi yuk itu rabe gue kayak mau absen deh mau absen gak? ha? absen iya, absen langsung tumpah dulu deh absen siapa gue? oke, ini ada kak terima kasih buat kalian yang udah nonton SR lumayan lama ya? 2 jam udah gak sih? ada deh thank you banget buat semua yang udah nonton dan aku mau baca podium ada kak Aldo William ada kak Sandika ada kak Septian Ranga ada kak Fahreda ada kak Alsagia ada kak Virgi terkadang kenapa terkadang? lalu ada kak Fikri Raditya lalu ada kak Rian hai kak Rian terus ada kak Moses gak pernah oleng terus ada kak Grewen aja thank you kak Grewen terus ada nomor 3 ada kak Agung Gunarto wow 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 thank you ya kak Agung Gunarto terus ada kak Chaplin emang boleh ya podium anak Oracle buka yang nanti dimarin Mami Firia ya parah tapi makasih ya kak Chaplin dan yang pertama ada kak Samuel Partogi Chichiro Chiro Chichiro Chiro thank you ya sekarang aku sama Onel mau bersih-bersih dan mani-mani bye-bye guys thank you terima kasih kak sekolatnya kak Bib aku matiin dulu ya dadah dadah buka buka bahagia selamat menikmati